Ya silahkan Pak Pauzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Ada aliran yang mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah Pada saat ini sekarang mulai berkembang di negara kita tercinta Indonesia Jadi bagaimana kita menyikapinya dan mengatasinya Pak Ustadz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya memang harus tegas-tegas saja Kita sama-sama tahu itulah Siah yang ekstrim ya Tentu saja harus dimulai dari keluarga Anak-anak kita itu sudah banyak diracuni dengan ideologi-ideologi yang macam-macam Di antaranya ideologi soal memelihara sikap dendam ini Rupanya orang-orang siah yang ekstrim itu lupa Bahwa itu kejadian sudah sangat lama Kita juga ikut bersedih dengan kematian Hasan dan Husin seperti itu Tapi tidak harus kita harus menyakiti diri kita seperti yang ada ritual-ritual yang mereka alami Mereka sudah memelihara dendam selama beribu-ribu tahun yang terjadi ribuan tahun Dipelihara dendam Dendam itu kalau dipelihara itu bisa menjadi Tuhan yang baru Jadi kita didik Kita tanamkan kepada anak-anak kita di keluarga Bahwa siah ekstrim seperti itu sebenarnya Memelihara dendam yang sangat dilarang dalam agama Kemudian yang kedua Kita ajarkan kepada anak-anak kita Supaya dia jangan suka panatisme kepada satu dua orang guru Itu biasanya orang-orang yang terikut dengan kelompok ekstrimis-ekstrimis Atau kelompok siah yang ekstrim begitu Karena dia jarang berguru Jadi tidak ada pembanding Kita ajarkan anak kita banyak berguru Banyak berdiskusi, banyak berdialog Saya kalau sudah ketemu sama orang siah yang ekstrim begitu Saya tantang saja Rupanya kalau dulu Ali bin Abi Talib Menjadi khalifah pertama Apa ada jaminan kondisi umat Islam Bisa lebih baik dari yang kita alami pada masa 700 tahun bermaju itu Ada jaminan enggak? Terdiam dia Orang sudah beratus tahun Ngapain kok diungkit-ungkit lagi Yang dibunuh Yang difitnah sudah dipanggil Allah Yang terfitnah sudah wafat Ngapain dipelihara sikap-sikap dendam seperti itu Jadi kita matikan juga dengan logika Jadi anak-anak kita dari keluarga Dari kita ajarkan dia banyak berdiskusi Di masjid-masjid juga harus biasa ditradisikan Berdialog dan berdiskusi Supaya cara berpikir umat kita ini Lapang, terbuka Tidak hanya seperti kacamata kuda Ya jadi hati-hati juga Anak-anak kita itu kemana dia lingkungannya biasa bergaul Nanti terbawa ideologi seperti itu Tapi kalau dia sudah kuat di sini Sudah mengerti bahayanya Sudah mengerti akibat Masuk ke dalam sebuah aliran begitu Dia akan sangat hati-hati Jadi memang ini kerja yang harus terus menerus ini Tidak memang harus berproses Inilah bagian dari tantangan kita dalam berdakwah Tantangan dalam hidup ini selalu ada Ya enggak mungkin Artinya ketika Rasul berdakwah pun akan terus Mendapatkan tantangan di Makkah ditolak Hijrah ke Madinah Ternyata di Madinah betul-betul diterima Masih ingat enggak itu dulu Gimana waktu sahabat menyambut Rasulullah itu Tola'al badru alayna min saniyatil wada' Wajabasyukur alayna Mada'al lillahi da' Di situ Rasul memiliki optimisme yang menjadi besar Melihat lingkungan seperti itu Nah anak-anak kita Generasi-generasi kita Harus terus menerus diberikan lingkungan yang Yang moderat Dengan guru-guru yang Suka berdiskusi Bukan guru-guru yang suka Menyalah-nyalahkan Kadang-kadang awal dari Terbentunya sikap ekstremisme itu Karena terlebih banyak menyalah-nyalahkan gitu Tanpa ada diskusi Ya saya Kita doakan Masjid yang akan Apa ya Gereja yang insya Allah Yang akan kita Beli untuk dirubah jadi masjid Itu menjadi awal yang baik Untuk Memanggil Para ustad Dengan spesialisasi yang Bermacam-macam Yang ahli Shiroh Nabawiyah Kita panggil Lapan kali pertemuan Jadi tahu sejarah Bagaimana munculnya Imbrio siah itu Siah itu kan Awalnya itu Dari kecemburuan saja Sebenarnya Kok bisa Abu Bakar jadi Halipah pertama Padahal kan Keluarga yang paling dekat Menantunya sendiri Halipah itu muncul Kecemburuan Kecemburuan yang dipertuhankan Itulah Menjadi Embrio siah itu Kok bisa Ya orang memelihara Kecemburuan sampai ribuan tahun Jadi kalau udah penyakit Cemburunya gak bisa dia sembuhkan Itulah Tuhannya sebenarnya Kecemburuan itu Jadi kita ajarkan Generasi kita Tentang Shiroh Nabawiyah Yang lengkap Bagaimana dulu Waktu Ali bin Abi Talib Mengutus Juru bicara Abu Musa al-As'ari Dan Muawiyah Mengutus Amru bin As Untuk mereka berbicara Ternyata Menimbulkan Apa ya Fitnah yang besar Sehingga Pendukung-pendukung Ali sendiri pun Waktu itu keluar dari Barisan Ali Itu yang dikenal dengan Hawarij Hawarij ini adalah Kelompok Yang ibadahnya Sebenarnya Bagus sekali Tapi Apa ya Buta dengan Realitas Akhirnya Mereka yang Mendukung Ali Berbalik Memusuhi Ali Dan mengatakan Ali itu hal darahnya Karena sudah Mau dia Berkomunikasi Dengan Muawiyah Ini pendapat Bagaimana Kok bisa Ali itu Yang dipuji-puji Nabi juga Tapi dianggap Halal darahnya Karena bagi mereka Dengan mengambil Salah satu Ayat Yang tidak menghukum Dengan hukum Allah Maka dia kafir Karena dia kafir Halal darahnya Ali pun dituduh Kafir Makanya kita malu juga Dengan sejarah Ternyata Setelah dilihat Yang membunuh Ali bin Abi Talib Ini adalah Kelompok Orang yang sangat Panatis Awalnya mendukung Ali Dia juga Solat tahajud Yang tidak pernah tinggal Dia Solat puasa Senin Kamis Juga tidak pernah tinggal Dan orang yang Hafal Quran Ternyata orang yang Hafal Quran Yang Solat tahajudnya Tidak pernah tinggal Kalau tidak di Dikasih Ilmu yang Benar Tidak 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 suka Berdiskusi Jadi Picik dia Tidak Orang yang Sebuah Jadi saya pikir Itu tadi Pak Kita bisa Menjadi Mengawali Masjid Masjid itu Seperti Universitas terbuka Ya Kadang-kadang Kita lupa Di masjid Nanti bisa Kita praktekan Kita buat Sistem-sistem Kayak di kampus Itu Kalau mau Kaji Tauhid Ayo kita Kaji Tauhid Lapan kali pertemuan Sekian SKS itu Kalau di kampus Supaya lulus Kajian Tauhidnya Kita pindah Ke Siroh Nabawiyah Lapan kali pertemuan Ya Seperti itulah di kampus Jadi tiga tahun Dia kuliah Dapat gelar serjana Empat tahun Ini kadang Majelis taklim Udah belasan tahun Tapi ilmunya Gak serjana-serjana Ya Kenapa Karena Ustadznya juga Ceramanya diulang-ulang Udah diulang-ulang Gak Istilahnya Gak ada kedalaman Disitu Makanya saya heran juga Sampai sekarang di Jakarta Kalau ngundang saya itu Kadang-kadang ada pesan sponsor Ustadz Ini Jamah Minta ceramah yang lucu-lucu Waduh Saya bilang Untuk apa Saya sekolah Lama-lama Ceramah kok disuruh Yang lucu-lucu Kalau mau lucu-lucu Jangan undang saya Saya bilang Ini masyarakat kita Kok carinya yang lucu-lucu Itu Pak Makanya Yang laris itu Yang suka lucu-lucu Ya Ini Ini fenomena kita Karena mereka Bukan suka Mencari ilmu Jadi jarang berpikir Dialogis Ketemu sama guru Yang Yang panatis Yang salah Ya dia Merasa Benar itu Saya kira ini Jadi bisa dimulai Dari keluarga Dari lingkungan Dari Masjid Insya Allah Insya Allah Ini tugas kita bersama Saya kira Demikian Pak Abel Zin Terima kasih